Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita kemarin sudah mempelajari beberapa unsur buku fiksi dan non fiksi Rencananya untuk ujian praktek nanti kita analisis buku fiksi atau non fiksi aja Karena kebetulan ini ada beberapa jenis prosa Jadi disini boleh lah nanti kita pilih bukunya itu buku fiksi atau non fiksi baru kamu baca Setelah itu cari informasi apa yang ingin disampaikan Ingat, kemarin kalau masalah informasi, kalau dia buku fiksi berarti dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya Kalau buku non fiksi berarti dia dari masalah indeks atau hal-hal yang disampaikan berdasarkan struktur sebabnya Jadi kemarin kan kita ada menyinggung tentang indeks Jadi sebenarnya kalau mau mencari informasi dalam buku non fiksi itu dimulai dari indeks Ya terserah indeks ini contohnya di halaman 236 Berapa informasi sih gitu kan pasti pertanyaannya muncul berapa informasi yang harus kita ambil dalam satu buku non fiksi Saya tidak suruh banyak, cukup ambil tiga aja Kalau mau lebih boleh Tapi yang tiga ini harus meng cover seluruh isi buku Maksudnya begini, kalau bukunya nanti tentang cara belajar efektif misalnya Maka kamu carilah indeksnya tentang kata belajar Kata teknik belajar Jadi tiga informasi yang kamu peroleh itu Usahakan adalah informasi paling urgent dan penting di buku itu Jadi kan dalam indeks itu ada banyak jumlah kata ya Tapi carilah kata-kata yang mewakili judul buku Kalau buku non fiksi Kalau buku fiksi Maka ambillah sekitar unsur utamanya Jadi yang paling utamanya dalam buku fiksi itu kan temanya mesti tahu kan Yang kedua masalah tokohnya Terus alurnya Dan yang terakhir latarnya dimana Nah itu sudah pasti harus ada Karena supaya kita bisa sampaikan ulang kepada orang lain Nah saya pikir nanti Itu aja sih untuk ujian praktek kalian Tapi ujian prakteknya masih lama kok bulan depan Cuma dari sekarang sudah mulai dibaca-baca Buku fiksi dan non fiksinya Nanti ini kadenya yang saya ambil untuk ujian praktek Di halaman 2, 3, 4 Ini kan ada di atas Setelah mempelajari materi Kamu diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi buku fiksi dan non fiksi yang kamu baca Harusnya dua kalau dari tuntutan kurikulum Tapi gak usah satu aja Pilih salah satu Boleh buku fiksi, boleh buku non fiksi Kalau sudah baca Coba ambil informasinya Pengumpulannya tetap dalam bentuk word nanti Tapi nanti akan saya ingatkan kembali setelah kita liburan Jadi setelah kita liburan nanti baru fixnya gitu bagaimana Selama liburan ini mungkin boleh lah Kalau ada waktu-waktu kosong coba cari-cari bukunya Terus dibaca Karena kan kalau sudah masuk nanti gak disitu masuk Disitu baru mau baca buku Disitu baru mau cari informasinya gitu Jadi sambil-sambil dipilah-pilah selama waktunya tidak begitu padat Jadi masih ada waktu gitu Nanti kalau ada masukan banyak tuh pasti ujian praktek yang dari pelajaran lain kan Dari matematika ada nanti dari bahasa inggris ada gitu Maka nanti terlalu ini Terlalu pusing makanya gak sempat lagi baca Gak sempat baca akhirnya apa copy paste Saya gak mau seperti itu Biar aja sedikit daripada kamu copy punya temenmu Jadi jangan pikir gak saya baca Semua yang kalian kumpul itu saya baca kok satu persatu Makanya saya kalau belum dibeles berarti itu memang sengaja gak saya buka Karena nanti kalau dibuka saya lupa itu udah dibaca atau belum gitu Nah jadi Jangan copy paste Karena beberapa kemarin ada yang bukunya sama boleh Tapi jangan sampai isinya sama Karena kan cara kamu menilai Sedikit banyak pastilah beda dengan cara temenmu menilai Sekalipun bukunya sama Jadi ingat teknik kerjanya Kalau buku fiksi Dari cari unsur intrinsiknya Yaitu berupa latar, alur, terus tokoh, serta tema Kalau buku non fiksi silahkan ambil dari indeks Baik itu indeks pengarang maupun indeks konten atau subjek Sampai disitu ada pertanyaan gak untuk gambaran ujian prakteknya? Ada? Bisa? Apa? Iya Tiga informasi itu diambil dari indeks 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 kan tau ya yang di halaman belakang ada tulisan kata-kata terus ada halamannya Misalnya novel ada halaman 7, 18 yang seperti di contoh tadi Ini yang di buku paket ini Halaman 237 Kan ada nih contoh-contoh kumpulan kata-kata yang ada halamannya Nah dari kumpulan banyak ini kan setiap buku pasti kan indeks itu banyak kata-katanya gitu kan Nah maka kamu cukup ambil tiga kata itu saja dari setiap buku yang kamu baca Ambil satu buku saja sih Tapi tiga kata itu harus tiga kata yang mewakili isi buku Bukan tiga kata yang gak ada hubungannya Karena kan ada juga yang tiga kata ini dia gak ada sangkut pautnya sama judul Kalau bisa carilah tiga kata yang paling mendekati topik pembahasan yang ada di judul Jadi seperti tadi saya contohkan misalnya judulnya cara belajar efektif Maka carilah misalnya ini Apa sih yang dimaksud dengan belajar Maka cari kata belajar di indeksnya satu Terus apa sih yang dimaksud dengan belajar efektif dua Terus pola-pola belajar misalnya tiga Nah tiga itu saja yang kamu ambil Ambilnya gimana pula ustad kan ada petunjuk halamannya Misalnya seperti ini kalimat ada di halaman 78, 79, 100, 101 Maka kamu baca lah di setiap halaman yang ada di 78, 79, 100, dan 101 ini Lantas kamu gabungkan informasinya Berarti kalimat itu adalah apa berdasarkan yang kamu temukan di halaman di indeks itu Paham ya? Nah gitu Carilah tiga dulu kata-kata yang paling berkaitan dengan judul Baru kan ada nanti di indeks itu kata-kata itu termuat di halaman berapa saja Nah disitulah kamu baca Baru kamu gabungkanlah informasi di halaman-halaman tersebut Menjadi satu kesatuan Untuk pengertian perwakilan masing-masing kata yang kamu ambil Jadi ambil tiga kata saja dari indeks Gak usah banyak-banyak Yang penting tiga kata itu mewakili judulnya Judul bukunya Oke? Itu cara kerjanya Ya, digabungkan Gak usah digabungkan pun boleh sih sebenarnya Digabungkan juga bisa Yang penting tiga kata itu paling mendekati judul Artinya apa? Saya tidak suruh baca semua Kalau memang mau dibaca semua bagus Yang penting cari aja tiga kata itu yang mesti kamu baca di halaman-halamannya Karena nanti kan di indeks itu ada petunjuk Kata yang kamu pilih itu termuat di halaman berapa saja Nah itulah yang kamu baca Baru kamu rangkum menjadi satu atau dua paragraf Itu yang kamu laporkan Gitu Gitu Iya benar Tapi carinya itu di indeks Indeks buku tersebut Iya indeks buku ini Biasanya kalau buku itu dia ada di halaman akhir Sebelum daftar pustaka Gitu Iya hanya di satu buku Gini kalau misalnya Ustadz gimana kalau bukunya tidak berindeks Kan ada juga ya buku tidak berindeks Ya usahakan carilah buku yang ada indeksnya Karena kan indeks ini mempermudah kita menemukan informasi Karena sini cara kerjanya kita harus memang dituntut menggunakan indeks buku Gitu Jadi kalau misalnya Ustadz buku saya tidak ada indeksnya Carilah buku yang ada indeksnya Saya pikir banyak lah buku pelajaran pun ada indeksnya Buku-buku psikologi Buku Apa Motivasi Terus buku apa saja lah Pokoknya saya pikir banyak ya Memang sih ada beberapa buku yang tidak ada indeksnya Tapi saya Kalau bisa carilah buku yang ada indeksnya Gitu Supaya Langkah kerjanya sesuai dengan petunjuk di KD Gitu Sekaligus belajar cara baca indeks itu gimana sih sebenarnya Gitu Supaya apa Supaya jangan Nanti kalau sudah SMA atau kuliah Kamu tidak lagi gudit gitu Baca Menggunakan buku gitu kan Kalau misalnya kan ada orang Apalagi kalau dia perawat Farmasi Dokter gitu kan Dia buku-bukunya itu kan penuh dengan indeks Jangan nanti disuruh gurunya Coba buka indeks gini gitu kan Kamu bingung Yang mana sih halamannya gitu Kan jatuhnya jadi lucu gitu Makanya Dari SMP sudah belajar Jadi nanti ketika sudah SMA Sudah kuliah Ketika disuruh Coba baca indeksnya Coba baca glossariumnya Kamu sudah tahu Oh ini glossarium mata disini Kalau indeks cara bacanya seperti ini Oh ini daftar pustaka namanya gitu Jadi sudah tidak kebalik-balik lagi gitu Jadi makanya carilah buku yang berindeks Sekaligus Kita belajar Gimana cara baca indeks Oke Tuh cara Janteng-janteng Tapi nanti kok Bulan depan masih panjang waktunya Cuma Selama libur ini Saya harapnya Kamu ini Sudah mulai cari-cari bukunya Sudah mulai dibaca-baca gitu Jadi ketika nanti Masuk Aktif Sudah langsung bisa Gak lagi disitu baru mencari sumber Indeks itu adalah Kumpulan kata-kata Yang memuat halaman dalam Akhir buku Sebagai bagian dari informasi Penting dalam sebuah buku itu Jadi indeks itu adalah kumpulan kata Yang ada halaman-halamannya Karena dia merupakan Bagian dari informasi Yang ada di dalam buku itu Itulah indeks Makanya kalau mau cari informasi buku Lewat indeks paling mudahnya Karena dia membuat seluruh informasi Di halaman terakhir buku Biasanya Sebelum daftar pustaka Biasanya ya Tapi ada juga sih Buku-buku yang Dia setelah daftar pustaka Saya lihat Tapi harusnya aturannya Sebelum daftar pustaka Jadi kalau kamu jumpa buku Coba cek aja halaman paling belakangnya Biasanya dia setelah Glosarium Tapi dia sebelum daftar pustaka Itulah ada letak indeks Cirinya apa? Dia membuat kata-kata Terus ada halaman-halamannya Dimulai dari urutan halaman yang terkecil Gitu dia Ya itu urutannya Seperti itu Tidak aja contohnya yang di halaman ini Kan dia dari halaman yang terkecil 12, 33 1, 2, 3 3, 4, 3 Gitu kan Kalau dia lebih dari satu halaman Pasti dia diurutkan dari halaman yang terkecil Tidak mesti ciri-ciri Tapi misalnya gini Kamu baca kegasan pokok Eh rupanya dia ada di halaman 342 353 381 Misal Yaudah Kamu ambil aja informasi yang ada di halaman-halaman tersebut Apakah itu nanti dia menjelaskan ciri? Apakah pengertian? Apakah contoh? Tidak masalah Yang penting Kamu ambil informasi yang ada di halaman-halaman yang dicantumkan di indeks itu Nanti kamu satukan Kan ada tiga halaman Yaudah kamu satukan jadi satu kesatuan Tiga halaman itu Berarti gagasan pokok itu apa? Kan bisa pasti kamu simpulkan Gitu dia cara cari informasinya Ini ada tekniknya disini sih Ini yang di dalam tabel ini tekniknya Sesuai dengan yang saya bilang tadi Oke Nah Kalau buku non fiksi Kalau buku fiksi gampang lah ya Berarti kamu tinggal baca Cari mana alurnya Mana tokohnya Terus mana Kalau mau temanya Ya bisa lah di awal dijelaskan dulu temanya Tapi yang penting tokoh alur latar itu tidak boleh Tidak ada Harus ada Karena itu inti dari buku fiksi Kalau bukunya fiksi Sekali lagi kalau buku fiksi itu adalah buku yang Sifatnya Imajinatif Kalau non fiksi berarti dia berdasarkan Fakta-fakta atau informasi yang Bisa dibuktikan kebenarannya Unsur kemudian Coba apa makna konotatif Sudah yang bisa Sudah yang bisa Coba hidupkan Ini kamera kalian lah Saya mau lihat Sambil ini Coba hidupkan semua kamera Miknya gak usah hidup Kameranya aja Nanti dia sudah terlalap ternyata di sana Kameranya hidup Oke Ihsan mana nih Ihsan maulia Sama ihsan maulana Abdul Abdullah Fatih ini kayaknya sering ngirim tugas nih Saya sering lihat Ini si Ihsan coba dibuka Tengku Fahri Atau lah Di Oke Kameranya dihidupkan Coba Jadi saya bisa tahu Sebentar aja Beberapa detik aja Memastikan kalian Masih Hadir Dengan sebenar-benarnya Oke Ihsan Nur udah dibukanya Ihsan maulia Mana nih Fauzan Oke Kenapa ditutupi pakai tangan Oke Jadi jangan Oke oke good Nah Oke udah siap Kalau gitu ya Saya cuma memastikan aja Kalian masih ada disitu Nah terus disini Ada Beberapa jenis ungkapan Jadi kalau yang dikatakan Konotasi Konotasi itu Berarti dia Tidak bermakna sebenarnya Kalau dia deno Berarti dia bermakna sebenarnya Ingat kemarin Ada beberapa gabungan dua kata Kalau dia dua kata Konotasi itu idiom Itu lengkapan namanya Jadi kalau idiom itu Berarti kono Kalau denotasi Bisa saja dia Frasa Bisa saja dia kata majemuk Perbedaannya adalah Kata majemuk adalah Kata yang tidak bisa disisi piang Sementara kalau frasa masih bisa Misalnya rumah besar Rumah yang besar Tapi kalau kata majemuk Misalnya mata pelajaran Mata yang pelajaran Kan tidak bisa Nah itu dia kata majemuk Kalau si ungkapan Sudah jelas pasti dia Dari ininya saja Dari bentuknya saja Sudah nampak nih Pasti dia bukan Makna yang sebenarnya Makanya nantipun Dari segi Penggunaan Si kata Konotasi Atau yang kita kenal Sebagai idiom Ataupun ungkapan ini Dia ada dua Tipe Ada Dia itu Idiom Idiom penuh Namanya Ada dia namanya Idiom parsial Atau idiom Setengah Gitu Jadi dia Misalnya gini Kabar burung Nah itu idiom Parsial Karena ada Salah satu kata Yang masih bisa kita Kembalikan ke makna Denotasinya Contoh kabar Ya udah memang kabar Artinya Cuman kalau kabar burung Itu berarti kabar Yang belum tentu Benar Belum tentu jelas Kebenarannya Itu idiom parsial Tapi kalau idiom full Atau idiom penuh Dia masing-masing Dua kata itu Udah gak ada kaitannya Sama maknanya lagi Misalnya kepala besar Sombong Nah itu kan udah gak ada hubungannya lagi Dengan kata yang dua tadi Kepala gak ada hubungannya Besar gak ada hubungannya Dengan sombong Sama juga dengan Apa ya Yang paling penuh Angkat topi Hormat Nah itu idiom penuh Dia gak ada kaitan Masing-masing kata Dengan artinya lagi Nah itu namanya penuh Tapi kalau salah satu Masih ada bisa yang Kita kaitkan dengan Arti yang sebenarnya Nah itu namanya idiom parsial Atau idiom setengah Nah coba kamu lihat disini Disini kan ada beberapa jenis idiom Misalnya nih Kayak berat hati Berarti dia Gak ikhlas Berat hati ini Masih tergolong ke dalam idiom parsial Kalau berat sebelah Ini idiom penuh Berarti gak seimbang maksudnya Kalau besar kepala ini idiom penuh Besar mulut juga idiom penuh Tangan kanan Orang kepercayaan itu idiom penuh Kaki tangan Itu pesuruh Atau kurirnya Itu juga idiom penuh Panjang tangan pencuri Juga idiom penuh Mata-mata Itu Apa ya istilah mata-mata Kalau kita deskripsikan Mata-mata itu sebagai Penguntit Penguntit itu juga tergolong Kedalam Pengintai Pengintai itu juga tergolong Kedalam idiom penuh Mata keranjang Itu idiom setengah Bukan mata berkeranjang Tapi dia mata yang Ya semua ditampungnya aja Apa yang dilihat dia suka Itu mata keranjang Nah itu dia Tergolong ke dalam idiom parsial Karena setengah bagian Mesti bisa kita kembalikan ke makna asli Tapi kalau mata hati Tidak bisa Mata hati itu idiom penuh Mata hati Kayak intuisi batin Atau cara orang menilai dari Intuisinya Nah itu jenis-jenis idiom Yang tergolong ke dalam Kaedah kebahasan buku fiksi Maupun non-fiksi Tapi biasanya non-fiksi jarang sih Ada idiomnya Cuma ada Tapi jarang Oke Nah terus Dalam Penulisannya Disitu Ini cerpen ya Cerpen ini tergolong ke dalam fiksi Nah ini yang kemarin kita bahas Dalam setiap buku fiksi Itu dia punya Empat kaedah alur Disini kebetulan cuma satu sih Yang dibuatnya Daya tarik bacaan Daya tarik bacaan ini namanya suspense Jadi empat kaedah alur itu Kaedah itu kan aturan sebenarnya Kaedah alur itu ada empat Pertama dia ada suspense Suspense ini namanya daya tarik Jadi kalau misalnya kamu baca buku fiksi Seperti novel Cerpen atau apapun itu Dia ada unsur ketertarikan kita Untuk baca halaman berikutnya Berarti dia punya suspense Ada namanya lagi surprise Surprise ini kejutan Kejutan itu adalah Ada part tertentu yang Kita tidak Menduga gitu Nah itu namanya surprise Jadi ada namanya Termasuk juga plot twist itu surprise Plot twist itu termasuk ke dalam bagian surprise Ini majalah bobo ya Kayaknya ini enak Terus ada lagi disini Kejutan Unity 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 ini kesatuan Terus ada lagi namanya plausibilitas Nah plausibilitas ini masuk akal Nah jadi alur yang baik itu Dia punya daya tarik Kejutan Kesatuan Dan masuk akal Jadi ceritanya boleh aja sih plot twist Tapi masuk akal Jangan Kalau misalnya di Sinetron Indonesia kan Plot twistnya mengadi-ngadi Karena aneh gitu Apa yang dibicarakan di awal Apa pula yang di tengah muncul masalahnya Itu berarti dia enggak punya unity Mungkin aja dia punya plausibilitas sih Atau punya surprise Tapi surprise nya keterlaluan Sehingga unity nya rusak Jadi selain kita mau membuat unsur Tidak terduga dalam cerita Ya boleh-boleh saja Tapi juga mempertimbangkan Rasionalitas dan Kesatuan cerita gitu Jadi jangan Sementang kita mau ngasih kejutan Sama pembaca Langsung otomatis kita Ngasih cerita yang betul-betul Enggak terduga Dan enggak ada kaitannya Sama topik dan tema Itu enggak boleh juga Jadi itu ada Masing-masing dia punya kaidahnya Nah Ini ada satu cerpen Ini kayaknya bagus cerpennya Tentang si Hukuman manis buat si Arya Dia Coba kita baca sama-sama ya Si Arya itu Ada di ruang makan Sebentar-sebentar Dia mengintik ke ruang kerja Jadi di ruang itu Tersimpan koleksi Buku ayahnya Dia si Tikar Lampit Kalimantan Jadi dia suka baca buku Terus dia mengintip sekali Ayah dan ibunya Mengantar Astri Ke dokter gigi Arya mulai gelisah Ya ingin sekali masuk ke ruangan itu Tiba-tiba dikejutkan oleh Daring telepon Ternyata dari Dari teman sekelasnya Kalau kamu tidak menemukan Berarti kamu ingin karga Janji Dasar pengecut Kata si Dhani Aryanya pun gugup Belum sempat Arya Menyelesaikan kalimatnya Telauan sudah ditutup Dhani Di ruangan itu Biasanya ibu mempersiapkan Soal-soal ulangan Perlahan dibukanya Pintu ruangan itu Berkas sinar lampu Jadi dia mungkin disuruh Kawannya ini Untuk ngambil Soal ulangan Terus Dia jumpa Bukunya tadi Terus dia ngintip Soal ulangan tadi Namun ajakan Dhani Ternyanyang-nyang Di telinganya Terus dia baca Bukunya Lalu si Dhaninya Mencatat Baru besoknya Katanya Diteraktirnya es krim Terus Baru saja Arya hendak menutup Pintu ruang belajar Terdengar suara mobil Ayah di depan Kesokan harinya Ulangan matematika Berlangsung Ternyata soalnya Persis sekali Dhani berhasil Menyesalakan soal ulangan Dalam waktu 20 menit Ketika ia menyerahkan Lembar jawaban Semua anak Memandang keheranan padanya Arya tersenyum Menandani membalas Dengan mengedipkan Sebelah mata Kau adalah sahabatku Paling baik di dunia Ucap Dhani Sambil menikmati Eskrim di bawah pohon Besoknya Si Arya pulang ke rumah Arya Ibu punya kejutan buatmu Seru ibunya gembira Terus dikasihnya Dia Kue Kue ayam Chicken pie Saat makan Malam tiba Dengan bangga Ibunya mesti ditangkan Kehebatan anaknya Arya mendapat nilai matematika Paling tinggi di kelas Seru ibu Terus Aku juga mau kasih hadiah Mas Arya Tapi rahasia Kata adiknya Arya menutup mulut Dengan tangannya Alisnya agak terangkat Ia menjadi salah tingkah Maaf Bu Akhirnya dia ngakui sendiri ya Akhirnya dia bilang Bahwasannya dia Nilainya itu tinggi Karena dia udah liat Soal ulangannya Terus ibunya Lembut dan berkata Ibu senang Akhirnya kamu mengaku Tapi mengapa Kau lakukan itu Ada yang menyuruhmu Katanya Tidak Memang serba salah Jadi anak guru ya Ibu menyelidik halus Katanya Sebenarnya ibu sudah curiga Sejak tadi malam Kau tidak menyelipkan Kembali soal matematika Itu pada halaman semula Jelas ibu bijak Oh jadi halaman ini Tanda ibunya Jadi karena dia diperlakukan Dengan sangat baik Dia malah jadi Merasa bersalah Akhirnya dia ngaku Bahwasannya dia memang Ngambil soal ulangan itu Ibu Ariel lebih baik Yang merah-merahi Ah kamu sudah salah Malah tawar-menawar Sahut ayah Sambil tertawa Oke jadi Dari majalah Bobo ya Cerpen-cerpennya Sebenarnya kalau Bobo ini Bagus-bagus sih Oke jadi itu Contoh Buku fiksi Coba Kalau daya tariknya disitu Kita bisa lihat dari Gimana sih si Arya itu Besoknya Ulangannya itu daya tarik Terus Kronologisnya Unitynya Bahwasannya Karena dia anak guru Maka dia bisa ngambil soal itu Terus Masalah Serap price nya adalah Ternyata Ibunya Semenjak awal itu Sudah tahu Kalau dia ngambil Itu namanya Kaidah Alur Oke Nah itu Beberapa jenis Buku yang akan kita ulas Contoh-contohnya Jangan lupa di rumah Sudah mulai dibaca-baca Bukunya Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa ya Yang di chat ini Di SS Biar Bisa Biar bisa diambil Untuk Dasar kamu ketika nanti ujian Jadi jangan bilang lagi nanti Waktu ujian belum dipelajari Gitu Ya kan Jadi diambil Dicatat Oke Ya kenapa Yang mana Oh itu ujian praktek nanti Iya bulan depan aja Itu saya cuma ngasih gambaran Supaya kamu baca buku di rumah Jadi nanti bulan depan Udah gak repot lagi Oke itu saja ya Oke Terima kasih sudah hadir Di Zoom Hari ini Jangan lupa Informasikan ke teman-temannya Yang belum hadir Supaya mereka juga Tidak ketinggalan informasi Itu saja Kembali saya ucapkan Selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton